Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Pak Dimas untuk pelajaran IPS Kali ini materi kita adalah tentang peran ekonomi Dengan judul jenis usaha ekonomi masyarakat Tentu anak-anak bapak sekalian tidak asing dengan kata usaha dan ekonomi Nah mari kita bahas tentang jenis usaha ekonomi masyarakat Tujuan pembelajaran hari ini Kalian akan mengetahui jenis usaha masyarakat yang ada di Indonesia Di pelajaran sebelumnya Sebelum PTS kita sudah belajar tentang interaksi manusia Nah materi kita hari ini tentang jenis usaha ekonomi masyarakat Kondisi geografis Indonesia itu sangat beragam Ada wilayah daratan Ada pula wilayah perairan Tentu wilayah Indonesia lebih luas wilayah perairannya Nah kondisi geografis yang beragam Menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Agar tercipta kehidupan yang nyaman Setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya Nah coba perhatikan jenis kegiatan ekonomi di lingkungan daerah sekitarmu Ada yang bekerja di lahan persawahan Ada yang bertenak ayam petelur atau ayam pedaging Ada yang berdagang di pasar Ada yang bekerja di sektor industri Ada pula yang membudidayakan ikan di kolam Bermacam-macam ya Nah kegiatan ekonomi masyarakat ini bertujuan memperoleh pendapatan Dari hasil Dari hasil usaha mereka Selanjutnya pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Seperti membayar distrik Membeli kebutuhan makan, pakaian, dan lain sebagainya Nah yang menjadi pertanyaan Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi adalah Semua kegiatan yang dilakukan manusia Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Jika kita amati Kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam Sebagai negara kepulauan Indonesia Di karunia sumber daya alam melimpah Karunia ini sungguh sudah sepantasnya kita syukuri dengan memanfaatkan secara bijak Pemanfaatan sumber daya alam tersebut Dapat dilihat pada berbagai bidang usaha Ada bidang usaha agraris Peternakan Perikanan Pertambangan Perdagangan Penindustrian Dan jasa Nah Apa sih usaha-usaha ini Mari kita coba membahas Nah yang pertama Bidang usaha agraris Indonesia dikenal sebagai negara agraris Sudah pernah kita pelajar ini Sewaktu semester ganjil Tentang geografis Indonesia Apa itu agraris? Sebutan ini disebabkan Banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani Nah itu dikatakan sebagai negara agraris Karena banyak penduduknya yang bekerja sebagai petani Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan Sektor usaha agraris Dapat di daerah Terdapat di daerah perdesaan Ataupun pegunungan Berbagai jenis tanaman tumbuh subur Dan menghasilkan banyak bahan pangan Hasil pertanian dan perkebunan Antara lain Ada padi Jagung Ubi Kedelai Sagu Umbi-umbian Sayuran Dan buah-buahan Nah pasti setiap harinya kita Mengkonsumsi Salah satu dari Hasil dari agraris tersebut Yang kedua Bidang usaha peternakan Peternakan adalah Kegiatan usaha budidaya hewan Yang diambil hasilnya Budidaya itu seperti pemeliharaan Hasil peternakan terdiri atas Daging Ada telur Susu Kulit Dan bulu Jenis peternakan dapat dibedakan Sebagai berikut Yang pertama Ada peternakan hewan kecil Contohnya ada Kelinci Kambing Domba Dan biri-biri Kemudian peternakan hewan besar Ada sapi Kerbau Dan kuda Sapi diambil susunya Dan kuda juga ada susunya Ataupun bisa untuk Mengangkut Mengangkut Beban-beban dari Orang-orang sekitar Kemudian ada peternakan unggas Misalnya ayam Itik Burung Dan puyuh Ini juga diambil Dagingnya Dan telurnya Kegiatan peternakan Dapat dilakukan dalam skala kecil Ataupun besar Usaha peternakan skala kecil Dilakukan oleh penduduk Perternakan skala besar Biasanya dikembangkan oleh Pihak swasta Atau pengusaha Dan pemerintah Kira-kira Apa sih Peran pemerintah Dalam meningkatkan Mutu peternakan di Indonesia Jawabannya adalah Upaya yang dilakukan Pemerintah Antara lain Memberikan bantuan Bibit unggul Menyediakan pakan Ternak bermutu Dan memberikan Penyuluhan Kepada peternak Nah penyuluhan ini Seperti memberikan Edukasi Memberikan pengetahuan Kepada peternak Bagaimana Cara berternak yang baik Meningkatkan hasil produksi Agar hewannya juga Tidak mati Dan sebagainya Usaha yang ketiga Adalah perikanan Perhatikan usaha Perikanan Di daerah sekitar kita Di sekitar kita Mungkin terdapat Budi daya ikan Di kolam Inilah salah satu contoh Usaha perikanan Secara umum Usaha perikanan Dibedakan menjadi Perikanan darat Dan perikanan Laut Apa itu perikanan darat Yaitu Usaha memelihara Dan menangkap ikan Di perairan darat Perikanan darat Terdiri atas Perikanan air tawar Dan perikanan air payau Ayo diingat ini Perikanan air tawar Dilakukan di sungai Danau Rawah Waduk Atau Bendungan Empang Sawah Dan juga Kolam Jenis ikan Yang dibudi dayakan Adalah Ikan lele Nila Mujahir Gurami Dan Ikan Mas Nah ini Perairan air tawar Kemudian Perikanan air payau Itu dimana dilakukan Yaitu Ditambak Di pinggir Pantai Jenis ikan Yang dibudi dayakan Adalah Ikan bandeng Kemudian Yang kedua Perikanan air laut Yaitu Usaha menangkap ikan Di pantai Atau laut Di Indonesia Usaha penangkapan ikan Di laut Dilakukan nelayan tradisional Saat musim ikan Nelayan akan memperoleh Banyak hasil tangkapan Laut juga menghasilkan Udang Kerang Rumput laut Mutiara Dan juga Garam Selain untuk keperluan penduduk Hasil tangkapan Ditujukan Untuk ekspor Ekspor ini Hasil dari Sumber daya alam Di Indonesia Dikirim ke luar negeri Untuk dijual Sehingga kita akan Mendapatkan Penghasilan Bidang usaha Yang keempat Yaitu Pertambangan Dilihat dari Kondisi geologisnya Wilayah Indonesia Mengandung banyak Barang tambang Potensi barang tambang Yang melimpah Hendaknya dimanfaatkan Bagi kemakmuran Masyarakat Barang tambang Dapat dibedakan Sebagai berikut Yang pertama Barang tambang Mineral logam Contohnya ada Emas Perak Tembaga Timah Boksit Dan juga Nickel Yang kedua Barang tambang Mineral non logam Misalnya Belerang Gipsum Marmer Dan batu gam Batu gamping Nah logam itu Berarti Hasil tambangnya itu Cukup padat Keras Seperti itu Non logam itu Bentuknya masih lunak Kemudian Barang Yang ketiga Barang tambang Sumber energi Misalnya ada Binyak bumi Batu bara Dan juga Gas alam Nah barang tambang Di Indonesia Termasuk sumber daya Yang vital Vital ini Artinya adalah Sumber daya Yang sangat penting Pemanfaatannya Ditujukan Bagi kemakmuran Masyarakat Indonesia Jadi Seperti Misalnya ada tambang Di suatu daerah Maka pekerjanya adalah Orang-orang di sekitar Daerah tersebut Diutamakan Kemudian Jika dieksploitasi Terus menerus Ketersediaan barang tambang Akan cepat habis Tentunya Oleh karena itu Pemanfaatan barang tambang Dilakukan dengan bijak Dan memperhatikan Kelestariannya Contoh Perusahaannya Mengeksploitasi Barang tambang Di Indonesia Antara lain Ada PT Pertamina Mengeksploitasi Minyak bumi Misalnya Ada PT Aneka Tambang Mengeksploitasi Mineral logam Seperti emas Perak Tembaga Dan juga Nikel Ada PT Freeport Indonesia Yang juga Yang di Papua Ini Ada Menambang Menambang Misalnya Emas Dan juga Perak Dan ada Chevron Pasifik Indonesia Yang juga Mengeksploitasi Minyak bumi Bidang Bidang Usaha Yang kelima Yaitu Kehutanan Dahulu Hutan Indonesia Bagaikan Hamparan Karpet Hijau Dilihat Dari udara Dahulu Di tahun 1950 Wilayah di Kalimantan Hampir Rata Semuanya Hijau Hutan Indonesia Berperan Penting Sebagai Paru-paru Dunia Kenapa? Karena Menghasilkan Oksigen Menghasilkan Oksigen Untuk Wilayah Indonesia Dan juga Wilayah Negara-negara Lainnya Karena Hutan Yang Sangat Luas Hutan Juga Berfungsi Sebagai Tempat Berkembangnya Berbagai Fauna Dari Segi Lingkungan Hutan Menjadi Daerah Resapan Air Hujan Sayangnya Saat Ini Luas Hutan Indonesia Semakin Sempit Tidak Lagi Terlihat Hamparan Karpet Hijau Dari Udara Ketika Melintas Wilayah Indonesia Ini Tidak Lepas Dari Alih Fungsi Lahan Hutan Untuk Kawasan Pemukiman Dan Perkebunan Lihat Dari Tahun 1950 85 2000 2005 2010 Dan 2020 Luas Hutan Di Kalimantan Berkurang Sangat Drastis Maka Di Kalimantan Kita Dengar Baru-baru Ini Ada Terjadi Bencana Banjir Dan Lain Sebagainya Apa Akibat Dari Menyepitnya Kawasan Hutan Indonesia Kondisi Ini Dapat Menyebabkan Bencana Banjir Bandang Ataupun Tanah Longsor Untuk Meminimalisasi Terjadinya Bencana Kawasan Hutan Perlu Dihijaukan Kembali Menghijaukan Kembali Istilah Lain Adalah Reboisasi Pembalakan Liar Pembalakan Liar Ini Adalah Penebangan Hutan Secara Ilegal Harus Dicegah Agar Hutan Tidak Semakin Rusak Jika Hutan Indonesia Kembali Hijau Hasil Hutan Kembali Melimpa Hasil Hutan Indonesia Antara Lain Adalah Kayu Jati Meranti Ulin Damar Dan Juga Rotan Usaha Yang Keenam Adalah Perdagangan Perdagangan Adalah Semua Hal Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Jual Dan Beli Dalam Perdagangan Ada Perpindahan Hak Milik Pedagang Membeli Barang Atau Jasa Dari Suatu Tempat Pada Waktu Tertentu Kemudian Menjualnya Ketempat Lain Perdagangan Setiap Orang Harus Memproduksi Sendiri Segala Kebutuhan Hidupnya Dengan Adanya Perdagangan Produsen Menjual Hasil Produksinya Pada Konsumen Nah Konsumen Inilah Pembelinya Produsen Itulah Adalah Yang Menciptakan Barangnya Barang-barang Yang Diperdagangkan Antara Lain Adalah Bahan Makanan Pakaian Hewan Barak Elektronika Kendaraan Bermotor Dan Lain Sebagainya Ini Contohnya Ada Perdagangan Di Kegiatan Jual Beli Di Pasar Ataupun Orang Berbelanja Di Toko Sualayan Ataupun Toko Kecil Bidang Usaha Yang Ketujuh Perindustrian Industri Adalah Kegiatan Memproses Atau Mengolah Barang Dengan Menggunakan Sarana Dan Peralatan Misalnya Mesin Ada Industri Yang Mengolah Bahan Baku Atau Mentah Menjadi Produk Olahan Ada Industri Yang Hanya Mengolah Bahan Menjadi Bahan Setengah Jadi Ada Industri Yang Mengolah Bahan Setengah Jadi Menjadi Bahan Jadi Ada Industri Besar Dan Industri Kecil Industri Besar Menggunakan Peralatan Modal Dan Tenaga Kerja Dalam Jumlah Yang Besar Industri Kecil Menggunakan Peralatan Modal Dan Tenaga Kerja Dalam Jumlah Yang Lebih Kecil Contoh Industri Kecil Antara Lain Pengrajin Mebel Seperti Ini Pengrajin Mebel Merupakan Industri Kecil Pembuatan Tahu Atau Tempe Dan Perajin Keramik Kalau Contoh Industri Besar Antara Lain Industri Baja Industri Mobil Dan Industri Tekstil Nah Ini Contoh Industri Yang Skalanya Besar Terakhir Ketujuh Jasa Industri Jasa Jasa Adalah Segala Aktivitas Atau Manfaat Yang Ditawarkan Kepada Orang Lain Atau Konsumen Meskipun Tidak Menghasilkan Barang Seperti Misalnya Industri Konveksi Menghasilkan Pakaian Usaha Jasa Memberikan Pelayanan Kepada Konsumen Contoh Pekerjaan Yang Menjual Jasa Adalah Guru Pengacara Dokter Montir Mobil Jasa Keuangan Pemandu Wisata Dan Sebagainya Contohnya Dokter Memberikan Jasa Untuk Konsultasi Penyakit Atau Kesehatan Kepada Konsumen Atau Orang Yang Membutuhkan Kemudian Guru Memberikan Jasa Mengajarkan Anak Anak Supaya Menjadi Cerdas Semuanya Itu Dia Materi Kita Hari Untuk Tugasnya Amatilah Aktivitas Penduduk Sekitarmu Yang Memanfaatkan Sumber Daya Alam Buatlah Laporan Dengan Contoh Berikut Nah Ini Contohnya Yang Pertama Jenis Usahanya Misalnya Adalah Punya Kebun Sayur Nah Sumber Daya Alam Yang Digunakan Apa Tanah Perkarangan Atau Tanah Tanah Miliknya Atau Tanah Halamannya Hasil Usahanya Apa Dari Tanah Perkarangan Tersebut Ada Menghasilkan Bayam Tomat Kacang Panjang Nah Manfaatnya Apa Untuk Kita Bahan Pangan Keluarga Dan Untuk Dijual Jadi Bisa Untuk Keluarganya Sendiri Dan Juga Bisa Untuk Dijual Kembali Nah Ini Ada Empat Table Lima Table Jadi Diisi Kelima Table Tersebut Seperti Ini Contohnya Kemudian Nanti Dikirim Tugasnya Ke Bapak Sekian Materi Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh